Bapak ibu guru hebat, salam dan bahagia. Nah, pada kali ini kita berada di seri pembelajaran proyek ya. Tapi kali ini pembelajaran proyek MAPEL Kimia ya. Jadi ada pembelajaran proyek P5, profil penguatan, profil pelajar Pancasila. Dan ada pembelajaran proyek MAPEL ya. Kali ini Bu Eli akan membahas pembelajaran proyek MAPEL untuk Kimia. Nah, Bapak ibu guru hebat sebelum kita belajar bersama. Mohon bantuan untuk subscribe, like, share, dan komen. Boleh merequest materi apa yang mau kita bahas bersama di channel ini. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas untuk jenis RPPK13 ya Bapak ibu guru hebat. Ini ada dasar kebijakannya yaitu di Permendikput nomor 22 tahun 2016 tentang SPPD. M, Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menang. Standar Proses ya Bapak ibu. Tentu sudah memahami delapan standar. Nah, salah satunya adalah standar proses. Nah, di sini ada perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan guru yaitu salah satunya RPP ya dalam K13. Merupakan rencana, berisi rencana kegiatan pembelajaran tetap muka untuk satu pertemuan atau lebih ya. Jadi, bisa satu pertemuan, dua pertemuan, atau beberapa kali pertemuan. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus. Silabus ya, silabusnya adalah K13 ya. K13 ini Bu Eli membahas pada silabus K13. Kurikulum K13 ya. Untuk apa? Untuk mengarahkan, jadi RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi, ada perbedaan istilah Bapak Ibu Guru Hebat antara kurikulum Merdeka yang saat sekarang ya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yaitu K13 ya. Tentu saat sekarang juga masih banyak ya sekolah-sekolah yang masih menggunakan K13 ya. Nah, perbedaan istilahnya adalah kalau di kurmer itu CP, capaian pembelajaran. Nah, di K13 ini KI, kemudian KD kompetensi dasar. Nah, Bapak Ibu Guru pembelajaran proyek yang Bu Eli sampaikan di sini, Bu Eli memberi nama Handmade Art Organic Book Project ya. Nah, RPP-nya Bu Eli sampaikan seperti ini ya. Jadi, sebelumnya RPP itu memang mengandung sedikitnya tiga komponen utama yaitu ada TP-nya, lalu ada kegiatan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Di kurmer lebih dikenal istilah asesmen ya di K13 penilaiannya. Bapak Ibu Guru Hebat bermendikbud, maksud Bu Eli adalah RPP ini sudah Bu Eli upload ya. Di ini linknya, Bapak Ibu bisa mengklik ini ya, di Ayo Guru Berbagi ya. Nah, di sana sudah Bu Eli masukkan, nanti bisa dipilih untuk RPP yang luring, lalu jenjangnya SMA, kelasnya 12, dan mapelnya kimia ya. Lalu ada kata kunci yang mengarahkan lebih cepat yaitu ketik ART Art ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu Guru Handmade Art Organic Group Project dan Bapak Ibu Guru bisa mengunduhnya ya. Di sana Bu Eli juga sampaikan bukti-bukti dokumentasi pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, ini memang Ibu Eli sudah laksanakan lama ya pada tahun jalan 2020, tepat sekian hari ya sebelum pembelajaran dari rumah ya. Karena ada kasus COVID-19. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Nah, mari kita mulai rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada identitas, nama guru, kemudian sekolahnya, mapelnya apa, kelasnya, yaitu kelas ini ya, 12, ini semester genap. Lalu materi pokoknya adalah Bu Eli memberikan penjelasan pada proyek ini, proyek ini untuk menjawab materi pokok kukus fungsi senyawa karbon, kemudian ada bensena, dan makromolekul ya. Alokasi waktunya 8 jam pertemuan atau 4 kali pertemuan secara luring. Dan ini diambil dari K13 untuk silabus K13, KI3, KD39, KD10, KD11. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tujuan pembelajarannya adalah di sana Bu Eli mengadop model pembelajaran yang cukup singkat. Kalau misalnya kita menggunakan proyek based learning boleh saja, tapi kali itu Bu Eli mengadop model pembelajaran discovery learning ya, karena lebih tahapan sintaksnya itu lebih pendek daripada PJBL ya. Nah, pada model pembelajaran DL ini, peserta didik mampu mencari, jadi KKO-nya ya, kata kerja operasional untuk kompetensi yang ditagi itu adalah bagaimana peserta didik itu mampu mencari, menyelidiki, lalu menganalisis pada materi-materi atau konten dari struktur, tata nama, sifat fisika, kimia, dan sintesi serta kegunaan senyawa karbon ya, secara sistematis, kritis, informatif melalui kajian pustaka ilmiah. Jadi, karena ini mengasah literasi ya, literasi membaca, literasi menulis, maka di sini kegiatannya itu pada kajian pustaka ilmiah ya. Lalu peserta didik mampu mencari sumber informasi yang terkait dengan hal tadi, menganalisisnya, membuat draft tulisan, jadi di sini ada writing literasinya, dan menciptakan handmade art organic book project, jadi ada art literasinya ya. Jadi, kalau kita, kalau digabung artinya di sini menulis reading, writing, informasi, dan art literasi, pada konten salah satu gugus fungsi senyawa karbon, benzena, dan makromolekul, setelah melaporkan hasil karyanya dengan cara mengomunikasikan di depan kelas atau publik, melatih publik speaking ya. Nah, Bapak Ibu Guru ini kerja kelompok, sehingga satu kelompok itu terdiri, saat itu terdiri dari tiga orang ya, mereka dibagi menjadi sembilan kelompok ya Bapak Ibu, dan satu masing-masing kelompok akan mendapatkan, misalnya kelompok A mendapatkan gugus alkohol, B ether, kelompok yang lain adalah aldehit, lalu ada keton, terus sampai bensena, bahkan sampai haloalkana, sampai amina, amida, dan juga untuk makromolekulnya ada yang mendapatkan karbohidrat, lalu protein, dan lipid. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi satu kelompok itu hanya satu topik saja, nanti mereka pada saat mengkomunikasikan di depan kelas, mereka akan saling men-sharing materi ya, jadi artinya peserta didik akan mendapatkan semua materi tersebut ya. Nah, kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 dan ke-2, masing-masing 90 menit atau 2 jam pelajaran terlalu ring, Nah, di sini kita bisa lihat, Bu Eli buat bentuk tabel seperti ini ya, tahap atau sintak model. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat ini untuk sintak model itu pada RPP K-13 itu masih diwarnai dengan perlu disertakan dengan model pembelajaran ya, makanya di sini Bu Eli menulis sintak model ya. Kalau RPP yang saat sekarang itu tidak diwajibkan, tidak harus menulis model pembelajaran ya, seperti kurmer seperti saat ini ya. Nah, tapi saat itu adalah menulis model pembelajarannya. Tentu kalau ada model pembelajaran, pasti ada sintaknya, tahap persintaknya ya. Nah, kegiatan pendahuluan ini PPK ya, jadi ada nilai PPK di sini yaitu terintegrasi pada kegiatan. Pasar didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, absensi, mengecek kebersihan kelas bersama-sama dengan guru ya, apalagi kalau pergantian pola, pergantian shift kalau Bu Eli dari pagi ke siang itu banyak sampah di laci sehingga perlu dibuang ya, oleh pasar didik mengecek kebersihan laci kelas masing-masing ya. Nilai karakternya ini terkait dengan PPK tadi ya, religius, cinta tanah air, dan gotong royong ya. Kemudian pasar didik menerima motivasi dari guru, bisa berupa yel-yel, icebreaker, menonton video dan nasihat atau tahu siapa yang mau bercerita, curhat, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan kreativitas guru ya. Nah, selama 5 menit itu adalah kegiatan pendahuluan, kemudian kita masuk ke kegiatan intinya. Di kegiatan inti di sini lah kita mulai dari reading literasi ya, karena pada kegiatan kali ini, proyek kali ini, itu mengintegrasikan literasi, baik reading, writing, kemudian informasi literasi sampai dengan art literasi ya. Nah, Bapak-Ibu untuk sintaks tahap pertama itu adalah tahap persiapan ya. Ini Ibu Eli gabungkan sintaks satu dan sintaks tahap kedua, satu persiapan dan tahap kedua adalah stimulasi ya. Di sini peserta didik menyimak persepsi dari guru, bagaimana guru memberikan tayangan video tentang peran gugus fungsi, senyawa karbon, misalnya kalau pada saat COVID itu, misalnya penggunaan alkohol 70% sebagai antisept, salah satu antiseptik juga bisa ya. Atau misalnya penyalahgunaan formalin yang merupakan gugus aldehit sebagai pengawet makanan, itu tentu tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini ada informasi pemantik ya, artinya ada kalimat pemantik, informasi yang menstimulasi ke daya tarik awal peserta didik terhadap materi ini ya. Nah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu garis peta konsep gugus fungsinya, juknis kerjanya nanti akan seperti apa, metode pembelajaran dan termasuk teknik penilaian ya. Penilaian ini adalah terminologi yang digunakan pada istilah di RPP K13 ya, sementara asesmen itu lebih kepada terminologi di kurmernya, kurikulum merdeka ya. Nah, pada tahap ini guru membagi kelompok sesuai dengan gugus fungsi, nanti dipilih salah satu gugus fungsinya, yaitu sembilan gugus fungsi untuk sembilan kelompok ya, masing-masing kelompok tiga orang ya, berarti jumlah peserta didik di dalam kelas itu adalah 27 orang ya. Lalu sintak tahap tiga ya, itu mengidentifikasi masalah. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, sintak-sintak ini sudah tertata ya, sudah merupakan sintak-sintak dari model pembelajaran yang kita adopt. Jadi, masing-masing model pembelajaran itu punya sintaksnya sendiri-sendiri ya, jadi sintaks ini bukan Bu Eli Karang ya, tetapi memang ini adalah sintaksnya dari discovery learning ya. Sintaks tahap tiga, ini identifikasi masalah, peserta didik mengidentifikasi sumber belajar, jadi mereka browsing, googling, berbiasa internet ya, untuk mencari informasi tentang struktur, tata nama, jadi ini ada sebab materi yang perlu mereka pelajari dulu, sebelum mereka membuat art booknya ya, yaitu tentang strukturnya dulu ya, struktur misalnya struktur umum gugus fungsi alkohol, struktur umum gugus fungsi dari misalnya asam karboksilat ya, kemudian sekilas tentang tata namanya, lalu bagaimana sifat fisika dan sifat kimianya, misalnya berdasar pertambahan atom karbon pada alkohol yang rantai lurus, bagaimana kalau alkoholnya dengan jumlah atom karbon sama, tetapi yang satulah rantai lurus, yang satu rantai bercabang, bagaimana perbedaan titik didihnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu reaksi sintesis ya, reaksi sintesis ini dipilih dua saja yang paling penting ya, atau satu dua yang paling familiar, yang paling esensial seperti itu ya, lalu kegunaan senyawa yang mengandung gugus fungsi senyawa karbon, kemudian dicatat pada lembar kerja, jadi di sini sudah mempunyai lembar kerja, yaitu berupa kertas HVS ya, yang Bu Elis siapkan, di sana ada tanggal ya Bapak Ibu, tanggal kerja, lalu kita tulis sebagai draft satu, ya nanti draftnya ini, draft satu ini dikumpulkan dalam map portfolio, untuk masing-masing kelompok untuk dievalusi bersama, ya dievaluasi guru, lalu guru memberikan feedbacknya kepada setadidik, ya. Nah, anggota dalam kelompok ini dibagi tugasnya, ini Bu Elis kaitkan dengan diferensiasi proses ya, kalau kita mau kaitkan ini dengan kurikulum merdeka, ada diferensiasi proses, mengapa? karena di dalam anggota kelompok itu sudah dibagi, sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya, yaitu siapa yang nanti akan mencari informasi, kemudian koordinirnya siapa, koordinatornya siapa, lalu mereview, tentu ini untuk peserta didik yang gaya belajarnya lebih kepada visual, ya, kemudian atau audio, ya, untuk visual ini yang nanti mereka lebih kepada mendesain artbooknya, ya, dan mengomunikasikan di depan kelas, ini untuk mungkin gaya belajar yang kinestetik atau yang audio juga bisa, jadi artinya di dalam kelompok itu dibagi tugas-tugas, ya, koordinator kelompoknya membagi tugas, anggotanya diusahakan sedekat mungkin dengan gaya belajar, minat, dan bakat anggota kelompoknya di dalam job, sis tugasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu pada kegiatan penutup, ini peserta didik mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan, di sini Ibu Eli masukkan sintaks tahap tiga untuk masih diidentifikasi masalah, jadi sintaknya kelihatan Bapak Ibu ya, sintaks tahap tiganya, dalam hal ini peserta didik berdiskusi tentang lembar kerja draft satu, lalu direvisi sesuai hasil evaluasi guru. Jadi, setelah mereka mengerjakan draft, lalu diserahkan guru memberikan feedback, lalu mereka diskusi lagi bagaimana, di bagian mana perlu direvisi, lalu dibagi lagi tugasnya mencari yang ini, mencari yang itu ya. Jadi, saat itu bekerja di labor kimia, di labor kimia Ibu Eli itu memang sudah tersedia wifi free ya, internet yang cukup kencang ya, bandwidthnya, kemudian akses internet juga cukup lancar, tidak macet-macet, jadi bekerjanya relax dan lebih terbantu sekali ya, peserta didik di sana ya. Nah, mereka artinya ngedraft berbasis pada melakukan browsing, melakukan googling, itu berbasis internet yang difasilitasi oleh sekolah khususnya di ruang labnya, lab kimianya Ibu Eli ya, waktu itu ya. Nah, Bapak Ibu guru setelah itu disimpan, dikumpulkan lagi ke map portfolio, lalu diserahkan kepada guru untuk dievaluasi, lalu pembelajaran berakhir dengan mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini, kalau kita ingin memberikan penilaan sikap, karakter itu ada, kolom-kolom karakternya di sini ya. Nah, ini. Nah, penilaan atau kita sebut sebagai asesmen formatifnya untuk perbaikan proses pembelajaran atau melihat kemajuan proses pembelajaran proyeknya adalah berbasis pada guru membuat lembar observasi ya, yaitu berupa jurnal, harian, kerja, peserta didik. Lalu, unjuk kerjanya. Unjuk kerja yang ditunjukkan oleh peserta didik, kita mempunyai, mereka mengumpulkan draft lembar kerja 1, 2, 3, selama 1 minggu, itu dalam bentuk kita anggap sebagai portfolio yang disimpan di dalam map ya. Nanti boleh ketujukan mapnya seperti apa ya. Lalu, produk handmade art organic book project ini nanti ya pada pertemuan berikutnya ya. Nah, asesmen formatif ini adalah presentasi hasil produk yaitu penilaian teman sebaya yang dikrossek oleh guru. Nah, jadi Bapak Ibu guru, asesmen formatif tidak harus merupakan pes tertulis ya, tetapi juga bisa merupakan seperti ini ya, presentasi hasil produk, unjuk kerja, penilaian produk, produk akhir ya, sebagai bentuk akhir dari suatu projek, dari final projeknya itu finalnya ada di mana ya, bentuk finalnya apa ya. Dan yang menilai tidak harus guru ya, tetapi juga bisa dinilai oleh teman sebaya ya. Nanti yang penting adalah kita cross-check dengan pengamatan kita langsung kepada peserta didik. Artinya, pada saat peserta didik saling memberi nilai, kita juga jangan menyerahkan kepada mereka saja ya. Artinya kita juga perlu menilai dari dua arah ya. Dari pihak peserta didik, menilai temannya sendiri, teman sebaya, kita sebagai guru juga menilai mereka. Nanti kita cross-check ya, hasilnya kita bisa rata-ratakan seperti itu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu Guru untuk satu RPP ya. Ini Januari 2020 ya Bapak Ibu, dan baru Bu Eli posting sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita lanjut ke RPP pada pertemuan berikutnya. Ini sama saja ya Bapak Ibu. Ini ada identitasnya di sini ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran di pertemuan 3 dan 4 ya Bapak Ibu. Ini juga ada kegiatan pendahuluan. Lalu kegiatan intinya kita masuk di sintaks tahap 4, yaitu mengumpulkan data eksperimen. Caranya seperti apa? Nah, ketika sudah disetujui pada draft 1, banyak coretan draft 2, coretannya sudah berkurang berapa 3, sudah sangat sedikit coretannya draft 4, sudah tidak ada coretan, sudah baik, sudah siap dibuat handmade art organik. Jadi, peserah didik pada tahap ini, pada pertemuan ini, mereka sudah membawa ATK, gunting kertas, lem, mau menghias bagaimana dengan spidol, dengan cat air, atau menggunting-gunting kertas, dan lain sebagainya ya. Bahkan waktu itu, mereka juga bisa nge-print di lab Bu Eli ya. Kemudian di-print, lalu digunting-gunting di sana ya. Nanti ada suasana saat bekerjanya, Bu Eli tunjukkan ya. Nah, intinya mereka membuat, menyiapkan bahan handmade art organiknya ya. Nah, di sini berbasis kepada draft final ya, draft keempat saat itu. Jadi, 4 kali ngedraft ya, Bapak Ibu Guru. Cukup banyak pekerjaan kita, pekerjaan gurunya cukup banyak ya. Karena harus mengecek 1-1, mulai ada draft 1 sampai draft 4, untuk 9 kelompok dalam 1 kelas. Dan saat itu Bu Eli pegang 3 kelas. Jadi, ada 27 kelompok ya, Bapak Ibu ya. 27 kelompok kali 4 kali ngedraft ya, bagi hitung sendiri. Seperti apa ya. Lalu, sintaks tahap 5, mengolah data hasil eksperimen ya. Dalam hal ini, persetradidik itu kelihatannya adalah menyusun data hasil penelusuran informasi. Nah, di sini, Bu Eli tekankan ada informasi literasi. Ada reading. Tentu reading ya, membaca informasi mana sih yang paling tepat ya. Kemudian, setelah reading ya, ada writing ya, menulis yang tadi membuat draft. Drafting itu adalah writing literasinya ya. Nah, kemudian setelah oke, sampai di draft final, maka mereka membuat art literasi. Maksudnya, melakukan art literasi, yaitu menghias, membuat buku berbasis kepada hiasan-hiasan yang mereka buat dengan tangan, handmade. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sintaks tahap 6, itu adalah pembuktian. Artinya, di sini kegiatannya adalah persetradidik membuktikan hipotesis terhadap kerangka materi gugus fungsi, yaitu hasil drafting final tadi, melalui data hasil penelusuran informasi pada handmade art, organic book project, lalu diskusi dalam kelompok. Nah, di sini, kalau kita masukkan diferensiasi prosesnya, itu adalah ya seperti tadi ya, anggota dalam kelompok dibagi tugasnya sesuai minat, bakat, dan gaya belajar. Ada yang tugasnya lebih kepada mencari informasi, browsingnya, googlingnya. Jadi, bukan berarti hanya satu orang yang bekerja, tapi yang lebih kepada gaya belajar seperti ini, dia lebih dominan di sana ya, seperti lebih mengkoordinir, sementara teman-temannya menurut support ya. Lalu, yang mendesain art book ini tentu yang memiliki jiwa seni, lebih, misalnya, kayak belajarnya visual, lebih suka menggambar, nah seperti itu ada ya, pasti di dalam kelompok itu ada yang seperti itu ya, dan dia akan lebih dominan mengerjakan itu, teman-teman yang lain men-support, yang menggunting, bla-bla-bla, nah yang mendesain, kemudian menghias itu ya, peserta didik yang lebih kepada memiliki talent di seni ya, art seninya ya, lalu dikomunikasikan di depan kelas, jika sudah selesai ya, nah Bapak Ibu, kegiatan menutupnya adalah di sintaks tahap tujuh, ini kesimpulan ya, kegiatannya adalah peserta didik mengkomunikasikan hasil karya, handmade art, di depan kelas ya, peserta didik dan guru membuat kesimpulan bersama, lalu peserta didik dapat kuatan pada bagian yang penting dan mendasar, diberi feedback, sudah bagusnya di bagian ini, perlu diperbaiki di bagian ini, jadi kita tidak menyalahkan, atau menjustice salah, tetapi perlu menggunakan kata-kata yang lebih membangun ya, sudah bagus di bagian ini, tetapi perlu lebih baik lagi di bagian, dan seterusnya di bagian yang lain, nah begitu ya, Bapak Ibu, lalu peserta didik mengucap salam saat guru keluar ruangan, jadi idealnya Bapak Ibu, RBP ini dibuat empat kali pertemuan, namun pada kenyataannya, ada molor-molor kita bisa, waktu itu Bu Eli ada molor satu minggu, berarti minggu kelima ya, juga bisa, jadi perlu fleks, fleks dalam pembelajaran projek, itu perlu fleksibiliti ya, karena kadang-kadang di tengah-tengah pembelajaran itu ada kendala, contohnya listrik mati, sehingga jaringan internetnya juga tidak berjalan, lalu mereka tidak bisa browsing, dan lain sebagainya ya, nah perlu Ibu Eli informasikan ya, saat itu pada saat pembelajaran projek ini selesai, menjadi sebuah handmade art book, tapi belum dikomunikasikan, belum sampai kepada tahap ketujuh, semua mengkomunikasikan ya, saat itu tanggal 20 Maret 2020, itu keluar surat dari Gubernur Provinsi Jambi, bahwa pembelajaran dilaksanakan di dalam rumah, karena kasus COVID-19 saat itu, Ibu Eli ingat banget ya, tapi memang sudah selesai, dan saat itu langsung dikumpul ya, kemudian besoknya sudah tidak masuk sekolah, karena ada pengumah seperti itu, dan pembelajaran berlangsung dari rumah, nah demikian Bapak Ibu Guru hebat, yang bisa Ibu Eli sampaikan, ini ada lampiran ya, ini contoh-contoh asesmen formatifnya, yaitu unjuk kerjanya, seperti ini, Ibu Eli menggunakan skala, skalanya sengaja dibuat, tidak mulai dari satu, tapi dari tiga, empat, lima, misalnya kalau kurang dari enam komponen buku, kita beri angka tiga, angka empat itu, jika komponen bukunya selesai, enam sampai tujuh, dari semua komponen buku, kalau selesai semua adalah, mendapatkan skor lima ya, komponen bukunya apa saja, ini Bapak Ibu, mulai dari kata pengantar, bagian-bagian buku secara umum ya, lalu ada daftar isi, ada rumus umum, misalnya kalau kita menulis, gugus fungsi alkohol ya, R-C-O-H ya, R-O-R untuk ether ya, lalu tabel tata namanya ada, tabel isomer, tabel sifat fisika, sifat kimianya berupa reaksi kimia yang esensial ya, termasuk sintesis reaksi kimianya dan lain sebagainya, lalu manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan di selain daftar pustaka, nah, seperti itu bagian-bagian dari bukunya ya Bapak Ibu, ini gugus fungsinya, bisa dilihat, alkohol, ether, aldehyde keton, asam karboksilat, ester, amina, amida, haloalkana ya, sebetulnya ada lagi ya Bapak Ibu, ini benzena ya, jadi kita perlu tambahkan benzena di sini, kalau ini kan hanya gugus fungsi ya, yang benzena itu pada KD tersendiri, KD tiga, ini Bapak Ibu di sini ya, KD tiga sembilan, tiga sepuluh untuk benzena, sebenarnya tiga sepuluh adalah makro molekul, mulai dari karbohidrat, protein, dan lipid, jadi ini ada tambahan empat garis lagi, ini bisa ditambahkan ya, nah, kemudian di sini ada asesmen formatif, yaitu penulian produknya ya, aspek yang dinilai apa, kelengkapan konten buku, kekayaan sumber informasi literasi yang dirucuk, yang update ya, kemudian desainnya, artnya, art literasinya, terapian dan kebersihan hasil karya, masih banyak lem di sana ya, masih belepotan misalnya ya, nah, lalu kreativitas tulisan, ada yang mengulas dengan detil, dengan kreatif, mengambil contoh-contoh yang unik, yang sangat apa, yang belum biasa ditulis, belum biasa ditulis orang misalnya, tetapi peserta didik ini dapat mengangkat tulisan itu dengan sangat baik, ini ada bakat-bakat tertentu ya, yang muncul di dalam diri mereka, itu bisa kelihatan dari sini, kemudian deadline tugas, apakah mengumurkan tugas tepat waktu, atau terlambat, atau berat dan seterusnya ya, lalu ini rubrik penilaiannya, sudah Bu Elie tulis, nanti bisa dibaca ya, Bapak Ibu, nah, ini skornya juga Bu Elie sudah tuliskan, nah, ini asesmen sumatif ya, itu berupa presentasi produk penilaian teman sebaya ya, nah, saat itu karena tidak bisa presentasi luring, karena sudah pembelajaran dari rumah ya, pembelajaran, apa, learning from home ya, belajar dari rumah ya, pembelajaran dari rumah, maka pembelajaran presentasinya by Zoom ya, nah, ini presentasi hasil projeknya, seperti ini bentuknya ya, Bapak Ibu, dengan menggunakan skala juga, nah, kalau luring, maka ini paling baik dilakukan oleh peserta didik ya, Bapak Ibu, jadi, dari peserta didik ke peserta didik ya, mereka bisa memberikan nilai di sini, kemudian di jumlah, seperti itu, nah, inilah dokumen kegiatan yang sudah dilakukan ya, seperti ini Bapak Ibu, ini ada di 12 IPA 1, lihat ya, rame sekali ini pembelajarannya, memang seperti ini, banyak kertas-ketas, mereka bekerja berkelompok, satu kelompok, tiga orang ya, Bapak Ibu, ini 12 IPA 3 ya, nah, ini bukti draft kerjanya seperti ini ya, ini seperti ini, jadi berupa, ini portfolio-nya disimpan di map hijau, ini untuk 12 IPA 1, merah 12 IPA 2, kuning 12 IPA 3 ya, berdasarkan kelas, supaya tidak ketukar ya, dan ini disimpan di dalam kelas, di sekolah, tidak dibawa pulang ya, jadi mereka betul-betul bekerja di sekolah kelihatan, siapa yang bekerja, apakah serius tidak bekerja ya, seperti itu Bapak Ibu, nah, kemudian ini admini, Ibu Eli menulis art ya, maksudnya kita boleh menggantinya handbook, handbook, handbook organik projectnya, kita menggunakan buku tamu, ini buku tamu Bapak Ibu ya, kemudian di buku tamu itu ditempel-tempel, dengan hiasan mereka, jadi tidak ada tulisan buku tamunya, ketutup gitu maksudnya ya, kenapa buku tamu, karena buku tamu ini artinya juga murah Bapak Ibu ya, waktu itu tidak sampai, tidak sampai 10 ribu ya, 4 ribu sekian, karena buku tamu itu, depan belakang itu hard cover ya, jadi keras, jadi awet gitu, artinya tidak mudah kelipat ya, dan hasilnya juga bagus-bagus ini Bapak Ibu, seperti itu, nah ini contoh dari draftnya, kita beri penilaian ya, tentu mereka kita bimbing ya, mana tahu ada yang masih menulis gugus dengan salah, lalu kita ajari, kita arahkan, nah ini ada bukti bahwa selesai di 19 Februari 2020, ini bergilir ya, ada kelompok yang sudah selesai, ini membuat covernya ya, ini benar-benar handmade ya, mereka menghias, mereka membuat seperti ini, ini hiasan yang menonjol ya, seperti ini, benar-benar dihias menggunakan cat air, ini bagus sekali ya Bapak Ibu, ini juga ditulis tangan ya, nah seperti itu, ini juga, dan selain sebagainya, ya ini, nah, ini juga Bapak Ibu ya, nah, nah hasilnya, hasil bukunya seperti apa, nah ini seperti ini ya, jadi ada 9 x 3, 27 buku ya, hasil dari pekerjaan peserta didik ini ya, pada saat itu ya Bapak Ibu, di sini, sesuai dengan apa yang kita harapkan dari peserta didik, untuk memunculkan, membiasakan, berliterasi ya, literasi membaca, literasi menulis, literasi seni ya, mengolah informasi, itu adalah melatih critical thinking, creativity, dan problem solving, melalui kajian, pustaka, yang ilmiah, jadi, sumber-sumber, rujukan, kita arahkan juga, Ibu Eli arahkan, tidak, harus sumbernya itu terpercaya, misalnya dari jurnal-jurnal, dari, link-link university, seperti itu ya Bapak Ibu, dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga tidak, tidak salah, salah, apa, mengerucuk ya, seperti itu, nah, ini juga, ini tentang lipid, ini untuk makromolekulnya, ya, Bapak Ibu, di sini, yang ini, protein, ini untuk makromolekulnya, dia menulis tentang itu ya, lalu ada juga, karbohidrat, ya, ini karbohidrat, nah, kiranya, seperti ini, yang bisa, Bu Eli sampaikan ya, untuk RPP, model satu lembar, di, versi, A13, ya, silahkan, RPP, handmade art, organic project ini, mungkin bisa diadopt, bisa dikembangkan, Bapak Ibu bisa membuat yang lebih kreatif, dan lebih menarik lagi, ya, ini sebagai contoh, dan sharing pengalaman, dari yang, Bu Eli sudah buat, ya, nah, pembelajaran kimia organik, gugus fungsi itu, tidak membosankan, karena mereka harus mendengar, atau kita menjelaskan saja, di dalam kelas, direct teaching, direct learning, seperti itu, tapi mereka juga, kita libatkan, jadi pembelajarannya, berpusat kepada peserta didik, pembelajaran student centered learning, ya, seperti itu, Bapak Ibu, ya, nah, baik, terima kasih, Bapak Ibu guru, hebat, sudah menonton video ini, sampai habis, selamat berkarya, selamat berkarya, selamat berkarya,